Tapi ini enggak Oke Kita lanjut ke fungsi genap dan fungsi gadget Karena masih seputar ini Oke Fungsi genap dan fungsi ganjil Saya ngambil contohnya Tiga fungsi yang di atas Fungsi yang di atas Fungsi genap seperti ini Formulanya Fungsi genap seperti ini formulanya F Min X Sama dengan F X Ini fungsi genap Yang kedua Fungsi ganjil Gimana formulanya F Min X Sama dengan Minus F X Yang ketiga Bukan Fungsi Dua-duanya Apa ini F Min X Tidak Sama dengan Apa F X Juga Tidak Sama dengan Min F X Oke Coba kita tebak Di antara tiga fungsi ini F X G X Dan H X Mana yang merupakan fungsi ganjil Mana yang merupakan fungsi genap Dan mana yang bukan dua-duanya Contoh M X Sama dengan X kuadrat Min Dua Dua saja Ini fungsi genap Apa fungsi ganjil Apa bukan fungsi dua-duanya Mudah sekali mengeceknya ya Jadi setiap X kita dengan ganti Min X Kita ganti min X Apa yang terjadi Min X Kuadrat Minas Min X dikuadratin jadinya apa Ya X kuadrat Tetap ada kuadratnya loh ya Dikurangi Kalau begini kira-kira fungsi genap apa fungsi ganjil Nah karena F min X Berubah lagi menjadi ini seperti asalnya Asalnya kembali ke asalnya lagi Jadi adalah ini Sehingga F X Adalah fungsi Fungsi genap Ditunjukkan grafiknya gimana Fungsi genap Fungsi genap Ditunjukkan Grafiknya Apa Si Si Metris Benar tidak simetris Kita lihat ya Kita lihat Simetris tidak Simetris tidak Simetris ya Definisi simetris itu gimana sih Definisi simetris itu gimana Anda itu simetris gitu Kalau gak simetris mesti Orang jarang yang mau Atau menakutkan misalnya Gimana simetris itu Simetris berarti dia punya sumbu simetris Manusia itu punya sumbu simetris Ya kan Titik pusat Disitu sebagai titik pusat Atau pusarnya Terus ke atas dan ke bawah Melewati hidung Melewati ini Kanan kiri sama Kalau gak sama ya menakutkan Ya Dan ini simetris Sumbu simetrinya apa Sumbu Y betul Ini namanya Sumbu Dan fungsi ini Grafiknya seperti ini Kita katakan merupakan fungsi kenal Ya Merupakan fungsi kenal Ditujukan grafiknya simetris Gitu ya Punya Sumbu Simetris Gitu ya Yang kedua Contoh yang kedua JX Sama dengan X pangkat 3 Minus apa 2X Kita cek gimana caranya Masukkan X Diganti dengan min X Sama dengan Ayo Min X Pangkat 3 Min 2 Pangkat Kali min X Min X Pangkat 3 jadinya apa Min X Ada pangkatnya tetap Gak agil ya Ya Min 2 Dicalikan min X Plus Kalau kita melihat begini Janjir Kenapa tuh Bukan dua-duanya Kita bisa rubah bentuknya begini Ya tidak Sama tidak Min X Pangkat 3 Min Min plus Sama ya Nah ini 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 kan GE kan ya Berarti kesimpulannya apa G min X Ternyata sama dengan Min Ini apa nih G Kenapa Dua-duanya Bukan dua-duanya Fungsi Karena G Min X Sama dengan Min Simetris tidak Kita lihat Simetris tidak Simetris tidak Simetris tidak Yang satu Yang satu ngaduknya Tidak simetris Tidak simetris Tidak punya Tidak punya Sungguh Tapi ini kita bisa katakan simetris Terhadap apa kira-kira Ini Simetris Tapi terhadap apa Yang jelas bukan terhadap sumbu Ya Kalau sumbu kan garis Kalau ini simetris Kita katakan simetris Tapi terhadap apa Terhadap apa Terhadap apa 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 ini Apa Origin Ya Kalaupun kita mau katakan simetris 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 Terhadap Titik Kalau terhadap titik AC Kita bisa mengatakan simetris Walaupun ini sedikit Harus dipuntir Diputer Ini kalau diputer Yang ini nih Yang ini nih Diputer 108 Eh 90 Atau berapa Maka dia akan Pas dengan ini Iya Kalau kita Mengatakan simetris Terhadap sumbu Tidak Ini gak sama Seharusnya ini ya Beginilah Tapi ini terbalik Tapi kalau kita mau Mengatakan simetris Terhadap Origin Asal ya Itu cirinya Cirinya Sekarang yang nomor tiga HX Sama dengan Dua Per Figment Kita lihat H Min X Sama dengan Dua Dibagi Min X Min 1 Gimana Genjil Gena Or no bot No bot itu Bukan dua-duanya Bukan keduanya No bot Apa Genjil Gena Or Or No Bukan keduanya Kira-kira apa Gena Janjil Atau bukan keduanya Kita lihat Yang jelas Pasti ini gak sama Dengan HX Ini ya Ini gak sama Jadi H Min X Tidak sama dengan Dan Set Pen 水 Bud Un Seb Set 当